teman-teman kita bahas kasus lagi kali ini kasus pemalsuan pemalsuan dokumen ini kasus ini dialami oleh teman kita yang konsultasi kepada saya dia memiliki sebidang tanah dan bersertifikat suatu hari dipinjamlah sertifikat ini oleh orang lain pihak lain kita katakanlah temannya nah beberapa bulan kemudian tiba-tiba sertifikat itu beralih nama ke orang lain itu dia pun bingung lalu saya tanya apakah anda menjual kepada dia tidak bang saya cuma meminjamkan karena dia butuh uang untuk digadehkan oke apakah anda ikut tanda tangan waktu digadehkan tidak katanya atau coba anda ingat-ingat apa anda pernah menandatangani suatu blanko kosong iya bang saya pernah menandatangani katanya untuk balik nama kendaraan jadi saya tanda tangani blanko kosong barulah saya agak paham teman-temannya jadi begini untuk balik nama sertifikat itu syaratnya harus ada akte jual beli ya atau akte hibah intinya harus ada akte pengalihan hak barulah dia bisa membalik nama sertifikat itu kalau tidak ada itu berarti ada yang janggal ada yang aneh bisa jadi ada pemalsuan di sana mungkin pemalsuan tanda tangan ya atau menggunakan kertas kosong yang sudah ditanda tangani tadi blanko kosong yang sudah ditanda tangani tadi itu mungkin diisi nah disini kan pasti melibatkan notaris ya inilah yang bisa jadi ada pemalsuan dokumen atau pemalsuan tanda tangan elang mau pelopor anti kesewenang-wenangan pengacara bagi diri sendiri intinya pasti ada pemalsuan sebelum kita lanjut teman-teman saya ingin menyampaikan bahwa analisa hukum itu setiap orang berbeda ya mungkin saja analisa hukum oleh pihak lain atau teman-teman yang lain berbeda dengan saya tapi tidak masalah namanya perbedaan pendapat kan untuk menambah wawasan ya jadi ini hanya untuk bahan pertimbangan teman-teman jika mengalami hal yang sama nah kalau terjadi demikian saran saya fokus saja ke asal-usul terjadinya pengalihan nama itu berarti pasti ada akte jual beli ya atau akte hibah atau akte pengalihan hak ya semacam itulah itu cek dulu apakah itu benar nah berarti kan kita harus tanya ke notaris atau PPAT yang melakukan pekerjaan itu kemungkinan bisa terjadi pemalsuan pada pembuatan akte ya akte jual beli tadi karena teman kita ini kan sama sekali tidak datang ke kantor notaris berarti kemungkinan ada yang dipalsukan tanda tangan dia ya nah notaris seharusnya itu mengecek ya kan tidak cukup dengan hanya surat kuasa misalnya tidak cukup itu notaris harus mengecek benar-benar apakah pemilik pertama ini benar-benar telah mengalihkan haknya harusnya dia dipanggil oleh notaris jadi notaris tidak cukup hanya menerima surat-surat saja karena barangkali surat itu palsu ya kan sebaiknya notaris mengecek dulu kalau misalnya notaris lalai terhadap hal tersebut notaris bisa terlibat dalam pemalsuan ini menurut saya begitu coba kita lihat ya pasalnya tentang pemalsuan ini pemalsuan ini diatur di pasal 263 KUHP bunyinya begini barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu diancam jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun jadi kalau surat palsu tadi atau memalsukan surat ini dapat menimbulkan kerugian dia dipidana penjara paling lama 6 tahun ayat 2 nya diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakai surat itu dapat menimbulkan kerugian jadi yang membuat surat palsu dan yang memakai surat palsu ini dikenakan pasal 263 ancamannya adalah 6 tahun penjara kemudian di pasal 264 nya pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap akta-akta otentik akta otentik ini apa? surat-surat yang dibuat oleh notaris misalnya kan yang kedua surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga hukum surat sero atau hutang atau sertifikat sero talon atau tanda bukti bukti dividen surat kredit atau surat dagang yang untuk diedarkan ini kalau pemalsuan terhadap surat-surat seperti ini ancamannya lebih berat yaitu 8 tahun kalau surat yang dikeluarkan oleh notaris tadi termasuk akta otentik berarti kalau memalsukan surat yang dibuat notaris itu adalah ancamannya 8 tahun lalu bentuk pemalsuan surat itu seperti apa? nah bentuk pemalsuan surat antara lainnya adalah membuat surat palsu atau membuat isinya bukan sebenarnya atau tidak benar isinya nih surat palsu ini artinya tidak ada surat sebelumnya tapi dibuat surat seorang olah benar gitu yang kedua adalah memalsukan surat artinya mengubah surat yang sudah ada sehingga isinya menjadi lain caranya bermacam-macam teman-teman bisa menambah-nambahinya bisa menguranginya atau memalsukan tanda tangan misalnya kan jadi termasuk juga memalsukan tanda tangan itu pengertian memalsukan surat atau penempelan foto orang lain yang berhak misalnya foto dalam ijasa itu masuk dia pemalsukan surat kemudian unsur lain di dalam memalsukan ini teman-teman yang pertama ya pada waktu memalsukan surat itu dia harus bermaksud memang menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli itu yang pertama yang kedua penggunaannya harus dapat mendantangkan kerugian kata dapat ini maksudnya tidak perlu harus benar-benar rugi saat itu tapi memungkinkan menimbulkan kerugian itu sudah bisa kena dia teman-teman lalu yang dihukum menurut pasal ini adalah selain daripada yang memalsukan surat juga yang sengaja menggunakan surat palsu itu sengaja maksudnya orang itu menggunakannya dia benar-benar tahu bahwa surat itu palsu tapi kalau dia tidak tahu dia tidak bisa dihukum kapan dianggap sudah dipergunakan surat itu nah surat itu dianggap sudah dipergunakan apabila sudah diserahkan kepada orang yang akan menggunakannya sudah diserahkan dia sudah berpindah tangan kepada orang yang akan menggunakannya atau ke tempat surat itu dimana ditujukan itu sudah dianggap menggunakan dia begitu ya jadi kalau menurut saya cerita teman tadi itu pasti ada pemalsuan ya tinggal mencari tahu aja siapa yang melakukan pemalsuannya siapa yang menggunakannya dan hati-hati juga kepada notaris jangan sampai notaris juga terlibat kalau dia tahu bahwa surat yang diberikannya itu keterangannya tidak benar tadi sudah kita jelaskan bahwa di dalam akte otentik itu kalau keterangannya tidak sebenarnya itu juga dianggap palsu ya misalnya nih si para pihak tidak datang ya tapi di dalam surat akte itu ditulis notaris telah datang menghadap saya misalnya padahal tidak datang itu surat itu palsu jadi notarisnya bisa kena begitu teman-temannya mudah-mudahan ini bermanfaat kurang lebih saya mohon maaf dan saya ulangi lagi bahwa analisa hukum mungkin berbeda saja sampai berjumpa kembali selamat menikmati